Halo-halo Sobat GST, untuk kedua kalinya dalam karir seniornya, Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri Indonesia, berhasil mencapai partai final di Tour Tournament BWF yang pertama sebelumnya di Australia Open dan sekarang dia berhasil ke final Spain Master 2023. Lawan yang dikalahkannya pun tak tanggung-tanggung guys. Carolina Marin yang berstatus tuan rumah dan juga ranking 7 dunia saat ini. Mantan juara dunia, mantan juara olimpiade, dan mantan ranking 1 dunia. Ngeri, 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 ngeri. Georgie berhasil menang 3 set dengan skor 10-21, 21-15, dan 21-10. Dan kalian akan semakin heran walaupun tidak ada skor Afrika di pertandingan ini, dimana dalam 1 interval rubber set ada momen Carolina Marin sama sekali tidak diberi angka. Ngeri gak itu guys? Berarti, 11-0 guys. Di awal laga, Georgie memang tampak kesulitan meladini permainan Spartan dari tunggal putri asal Spanyol ini. Kena serang dan kena tibu terus. Namun berbeda di set kedua, Georgie menghilangkan groginya dan tampil nothing tulus dengan melakukan smash-smash balasan ke arah Carolina Marin. Dan variasi sesekali drop shot lah ya, Georgie pun bisa berbalik unggul 21-15 di pertandingan ini. Saat smash nyata bisa dibendung Carolina Marin, pertandingan pun mau gak mau harus masuk ke rubber set. Di set ketiga ini, Georgie tampil teringginas, dimana dia meraup 12 angka beruntun tanpa memberikan satu angka pun sama sekali kepada Carolina Marin. Yang tampil di depan pendukungnya sendiri dari tertinggal 9-10 sampai 21-10. Bener-bener gila gak tuh? Yang artinya, setelah pindah lapangan atau break interval ketiga, di skor 11-10 saat Georgie memimpin, Marin sama sekali tak mendapatkan angka di interval tersebut. Bahkan sampai pertandingan selesai guys, luar biasa emang ya. Bahkan saat skor masih 13-10, saat Georgie mampu memperdaya Marin untuk berlari di depan net ke belakang lapangan, Marin sampai-sampai terjatuh dan benar-benar tak berdaya untuk bangkit segera. Akan-akan dia tidak percaya akan performance yang dipertunjukkan Georgie malam ini. Ngos-ngosan dan tidurannya benar-benar lama guys. Kita hampir tidak mendengarkan teriakan khas ala Carolina Marin ira berset ini. Dan pertandingan pun berakhir ketika sontekan pelan Georgie menipu langkah Marin sepersekian detik yang membuat pukulan Marin tidak sempurna dan menabrak net. 21-10 untuk Georgie, penutupan yang luar biasa dengan deception tipuan ala Georgie. Dan di partai final nanti, Georgie akan berhadapan dengan jawara lainnya. Kali ini dari India, dia adalah Pusarlah Sindu. Semoga aja Georgie bisa menang karena di Siusu Open kemarin, Putri KW pun berhasil mengalahkan Sindu. Yang dilakukannya di babak penyisian. Walaupun setelah itu di Spanemaster ini, KW juga harus tersingkir oleh Pusarlah Sindu juga. Hingga ini momen yang tepat untuk membalas kekalahan KW jilid 2. Jangan sampai dua wakil kita, semuanya kalah di tangan Pusarlah Sindu. Kembali ke Carolina Marin, Mimin mau kasih informasi nih. Mungkin kalian ada yang belum tahu ya, Carolina Marin pernah mencicipi rasanya berlatih di Platnas Cipayung sebelum kini menjadi salah satu pebulu tangkis papan atas dunia. Pemain peringkat ketujuh dunia itu pernah merasakan latihan di Platnas Cipayung pada tahun 2013 silam dan kemudian berlatih lagi di sana pada tahun 2015 sebelum tampil di Australia Open dan Indonesia Open 2015. Wah wah wah, pernah dilatih orang Indonesia juga ternyata ya. Pada 2015, Marin ikut menjalani pola latihan di Platnas Cipayung bersama Linda W. Nivanetri, Hana Ramadini, Gregoria Mariska Tunjung, dan pemain tunggal putri Indonesia lainnya. Seperti bagian dari tim, Marin pun melahap dua kali sesi latihan setiap harinya di Platnas Cipayung sambil didampingi sang pelatih Fernando Rivas. Wah wah wah, memang Platnas Cipayung terkenal sih guys ya, sampai-sampai orang luar berlatih di sini. Tapi sebenarnya kejadian itu sempat menjadi polemik sebelumnya guys. Ada pro kontra yang mengiringi jika ada pemain luar negeri yang berlatih di lingkungan Platnas, termasuk di Platnas PBSI. Selain tunjung, ada juga Praven Jordan dan melatih Deva Octavianti yang juga akan bertanding di final Spanemaster 2023. Duo couple ini akan berhadapan dengan Matthias Kristiansen dan Alexander Boye di pertandingan awal pembuka partai final Spanemaster 2023. Dan Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan Pusarlas Hindu di pertandingan keempat partai final ini. Yaudah, mimin mau buru-buru nonton nih guys. Mungkin sekian dulu ya ulasan dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih sudah menonton.